Bismillahirrahmanirrahim Ini materi tentang boxplot dan file number summary Oke saya mau demoin boxplot di SPSS biar di awal tuh udah ada gambaran kita mau bikin apa sih Ini data yang saya mau data set 2014 kemudian di atasnya ada graph Lalu Disini dipilih yang boxplot simple define Nah disini misalnya saya bikin nilai yang reading terhadap kategori gender Jadi saya mau lihat nih distribusi data nilai membaca berdasarkan gendernya gitu Nah disini adalah boxplot ini yang disebut boxplot ini boxplot untuk gender nol nih misalnya nol itu adalah perempuan Jadi yang disebelah kiri disini ini distribusi data untuk nilai membaca bagi perempuan Yang disebelah kanan ini untuk yang laki-laki Nah disini ada titik-titik yang di luar garis ini Ini merupakan outlier Gitu Ada outlier bahwa di perempuan ada outlier yang sangat tinggi nih 311 Kemudian untuk yang laki-laki ada outlier Oh sorry Ini bukan angkanya deh Ini observasi ke Nah jadi disini mahasiswa ke 311 ini memiliki nilai outlier yang sangat tinggi Tapi lebih dari 100 berarti ini kesalahan teknis ya Kemudian untuk gender yang laki-laki disini Ini juga ada outlier yang sangat di atas rata-rata yaitu poin ke Atau mahasiswa ke 37 disini Ini juga di atas 100 jadi ini gak mungkin Kemudian di laki-laki ada outlier bawah yaitu yang nilai yang sangat kecil dibandingkan sama rata-ratanya Nih mahasiswa dengan ID 419 dan 435 Ini dibawah pagar yang ini Jadi dia outlier nih nilainya sekitar ini Sekitar-sekitar sini nih 50 55an lebih sedikit kurang dari 60 Ini adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan sama rata-ratanya Nah ini asalnya dari mana? Itu kita belajar dulu yang namanya 5 number summary And box plot 5 number summary Nilai minimum, maksimum, dan kuartil secara bersama-sama memberikan informasi Pemusatan dan penyebaran secara sederhana Nah kelima angka ini disebut sebagai 5 number summary So 5 number summary itu apa? Angka-angka minimum, maksimum, dan kuartil Jadi 5 number summary adalah minimum, kuartil 1, 2, 3, dan nilai maksimum Nah kisah itu adalah kuartil pertama dan seterusnya Lalu box plot itu merupakan Diagram yang dibuat berdasarkan 5 number summary ini Untuk memberikan tampilan grafis seperti apa sih Pemusatan nilai-nilainya Lalu variasinya seperti apa Ada nggak outliernya Kalau di SPSS Menu untuk mendapatkan 5 number summary Di menu analyze, descriptive, descriptive Nanti kita bisa memilih Saya mau nampilin median Median ini sama dengan key 2 Tadi 5 number summary itu adalah Ini ya Minimum Maksimum Lalu key 1 Key 1 adalah %25 Ini sama aja Ini key 1 Habis itu key 2 adalah %25 50 75 Ini key 1 Key 2 dan key 3 %50 ini akan sama dengan median Dan akan sama dengan di 2 Nah kemudian contoh box plotnya Ini merupakan simplified box plot Jadi nanti ada 2 macam box plot yang simplified Ini nilai maksimum Ini nilai minimumnya Terus disini kuartil 1 Ini kuartil 2 Atau median sama aja Terus ini kuartil ke 3 Jadi kalian setelah dapetin Angka minimumnya berapa Kuartil 1 nya berapa Medianya berapa Key 3 nya berapa Maksimum berapa Terus digambar deh kayak gini Selesai adalah box plot Terus yang ini box plot itu bisa disajikan secara vertikal Yang ini kan vertikal Terus bisa juga secara horizontal Kalau secara vertikal Maka yang di sebelah bawah ini nilainya kecil Terus semakin ke atas nilainya semakin besar Kalau yang horizontal Di sebelah kiri ini nilainya kecil Terus ke kanan ini nilainya besar Gitu Ini berarti nilai apa nih Disini nilai minimum Disini nilai Key 1 Atau kuartil 1 Ini adalah nilai key 2 Atau median Yang disini nilai key 3 Disini nilai apa Maksimum Nah 2 macam box plot Ada 2 macam box plot Simplified sama modified Perbedaannya terletak pada Penggambaran potensial outlier Kalau yang modified Ini menampilkan setiap potensial outlier Modified Ini yang tadi Outputnya SPSS tadi Kan ada Kan ada gini gini Nah ini yang modified Karena apa Ini tuh mencantumkan outliernya Ini outlier Ini outlier Ini outlier Berarti outlier atas Atau nilai yang sangat tinggi Gitu Kalau yang buleten yang di bawah ini Ini outlier bawah Nilai yang sangat jauh lebih kecil Dari nilai rata rata Ini outlier bawah Ini yang disebut sebagai Modified box plot Gitu Jadi ada outliernya nih Kalau yang gak modified Yang simplified itu Nilainya ini tuh nilai maksimum gitu ya Kalau disini Yang dimodified ini bukan nilai maksimum sama minimum Garis yang ini Kalau yang disimplified ini maksimum sama minimum Tapi kalau disini Ada rumusnya nanti Nanti kita bahas Nah kita kembali lagi ke sini Ada 2 macam box plot Nah simplified box plot Caranya gimana? Pertama buat five numbers summary Terus yang kedua Garis bilangan horizontal Horizontal ini mencakup semua nilai Minimum sampai maksimum Habis itu Tandai dengan membuat garis vertikal Misalnya nih Kuartil Minimum Dan Maksimum Ini nilai minimum Terus misalnya nih ya Terus ini kuartil Ini minimum Terus ini key 1 Yang ini key 2 Terus ini key 3 Terus ini maksimum Digambar Terus itu yang ketiga Hubungkan kuartil Untuk mendapatkan kotak atau box Nah kuartilnya ini kita hubungi Jadi kita garis Terus dihubungkan Jadi kotak atau box Nah Terus Hubungkan kotak tersebut Ke nilai minimum Dan maksimum Menggunakan garis horizontal Ini udah yang ini Nah Jadilah box plot Ini rapinya kayak gini Ini kita gambar garis dulu Horizontal Nilai minimum Ditandain Terus kuartil 1 Kuartil 2 Kuartil 3 Terus nilai maksimum Habis itu Ini kita Bikin kotak Key 1 Key 2 Sama Key 3 Ini key 2 Ini key 2 Ini key 1 Ini key 2 Dan key 3 Ini nilai minimum Sama maksimum Nah udah jadi Ini yang disebut simplified box plot Kalau yang modified Seperti ini Ada istilahnya Jadi bukan lagi Kalau yang disimplified Ini merupakan nilai minimum Ini merupakan nilai minimum Yang ini maksimum Kalau dimodified Bukan minimum saya maksimum Tapi ini Ada namanya pagar dalam bawah Sama pagar dalam atas Nah Rumusnya apa? Rumusnya ini Key 1 Misalnya saya singkat P pagar dalam bawah Itu sama dengan kuartil 1 Dikurangi 1,5 kali IKR IKR itu apa? IKR itu sama dengan Key 3 Dikurangi Key 1 Kalau pagar dalam atas Itu Key 3 Ditambah sama dengan 1,5 IKR IKR nya apa? IKR Interquartile range Jangkauan Antarquartile 3 Dikurangi 1 Itu untuk Dimodified Jadi untuk Menggantikan nilai minimum Sama maksimum Nah Nilai-nilai Yang Kalau misalnya Si Ana Nilai ujiannya Lebih dari Lebih dari pagar dalam atas Maka dia disebut Outlier Atas Terus misalnya Si Budi Nilainya ini kurang dari Pagar Dalam Bawah Maka disebut Sebagai Outlier Bawah Gitu Nah ini contoh box plot Misalnya Alexander Pizza Ingin menawarkan Adanya free delivery Dari pizzanya Dalam 15 mil Kalau jaraknya masih 15 mil Kalau misalnya Masih deket gitu ya 15 mil Maka dia akan free delivery Terus dia pengen Ini pemiliknya Ingin cari tahu Berapa lama sih Apa namanya Pengantaran pizza ini Berapa waktunya gitu Within What Range of times Dalam Waktu Berapa sih Kebanyakan delivery itu Selesai Nah Terus dia ngambil data Dari 20 pengantaran pizza Kalau go food berarti 20 kali go food Dengan Apa Restoran yang sama Dia mendeterminasikan Beberapa hal nih Dari 20 delivery ini Ternyata minimum value Untuk pengantar 13 menit Terus key satunya 15 Medianya 18 Ketiganya 22 menit Maximumnya Paling lama Itu 30 menit Udah lapar banget nih Yang pesen 30 menit baru sampai Nah Kemudian Kita ingin Mendevelop Suatu box plot dari Ini Caranya Gimana tadi Kita bikin garis horizontal kan Yang mencakup nilai minimum Ke maksimum Karena nilainya Dari 13 ke 30 Kita bisa bikin Misalnya Jaraknya berapa ya 55 10 15 15 20 25 30 Ini kan mencakup semua angka nih Maaf ini gak rapi Anggap aja nih garis lurus ya Nah Step yang keduanya Kita tandain nilai minimumnya berapa Maksimumnya berapa Nilai minimumnya adalah 13 menit Kira-kira disini Oke kita Saya ganti warnanya deh Ini 13 Nilai minimum Keduanya adalah 15 Eh K1 nya Terus medianya 18 Kemudian K3 nya 22 Ots Jadinya kelihatan 15 18 22 Dan 30 Oke saya rapikan lagi nih Disini ya Ada angka Minimumnya 13 Kemudian Q1 15 Kemudian Mediannya 18 Q3 20 Dan Maksimumnya 30 Nah Tadi terus Q1 Q2 Sama Q3 Kita Jadikan kotak Seperti ini Udah Terus ini udah jadi Ini tinggal kita hapus yang di sebelah kiri Ops Ini kita hubungkan box nya ke nilai minimum dan nilai maksimum Nah jadilah box plot ini minimum Q1 Q2 Q3 Dan nilai maksimum Kalau dari sini nanti gambarnya itu akan cenderung ada ekor di sebelah kanan Karena disini namanya whisker ya Ekornya ini yang kanan ini lebih panjang Nanti kalau kita gambarkan Kira-kira bentuknya Kira-kira bentuknya Ini kan Nah ini lebih panjang Jadi ada Positif Kalau kita hubungkan sama skewness Di materi sebelumnya gitu Kira-kira seperti itu Ini ya Ini jadinya box plotnya yang rapih Yang rapih Yang rapih Ini minimumnya 13 Terus Q1 15 Q2 18 Terus Q3 22 Sama nilai maksimumnya 30 Kalau kita gambarkan Dari sini naik Puncaknya Di sini Terus Terus Jadi ada Ekor di sebelah kanan Atau positive skill